Pendekar tanpa bayangan jilid 2.04, habis bunga setaman. Akan tetapi tangis bayi yang mengembirakan itu segera disusul tangis para wanita yang membantu kelahiran dalam kamar itu. Alangkah jauh bedanya antara kedua tangis ini. Isak tangis para wanita itu mendatangkan haru dan pilu, mendatangkan awan hitam menutup sinar matahari. Tak lama kemudian pintu kamar terbuka. Tioma keluar sambil memondong seorang bayi yang sudah dibungkus selimut. Bayi merah itu membuka mulut lebar dalam tangisnya. Tioma memberikan bayi itu kepada Sumatiangbun tampak wanita itu menangis. Air matah bercucuran di kedua pipinya. Ia begitu muda, begitu cantik, ahaha, sayang, Tioma terisak-isak lalu kembali ke dalam kamar. Sumatiangbun memondong bayi itu dengan kedua tangan gemetar. Dia melangkah masuk kamar dan sekilas pandang saja dia tahu bahwa nyonya muda yang baru saja melahirkan itu sudah tidak bernyawa lagi, menggeletak telentang di atas pembaringannya dengan muka putih pucat. Kedua matah terpejam akan tetapi bibir yang manis dan indah bentuknya itu tersenyum. Melihat senyum itu, Sumatiangbun menutup kedua matanya sejenak dan terbayanglah dia betapa nyonya muda itu bertemu dan berpelukan dengan suaminya di alam lain. Tiba-tiba Sumatiangbun tertawa bergelak. Suara tawanya bukan suara tawa biasa, melainkan suara tawa yang keluar dari dasar hatinya, yang disuarakan dengan pengorahan Sin Kang sehingga semua orang yang berada di situ terkejut bukan main. Pondok itu seolah-olah tergetar dan suara tawa itu terdengar sampai jauh, terdengar bergelombang dan mengerikan. Hahaha. Mati di antar tangis, lahir disambut tawa. Hahaha, manusia memang buta. Tioma, apakah hal ini tidak terbalik? Bukankah seharusnya mati di antar tawa dan lahir disambut tangis? Lihat, bayi menangis ketika dilahirkan, pertanda dia memasuki alam yang penuh pertentangan. Yang mati itu tampak tersenyum dan tenang, pertanda ia memasuki alam yang penuh kedamaian. Entah mengapa, mungkin karena terkejut mendengar tawa yang dasyat menggetarkan tadi, bayi yang tadinya menangis keras itu tiba-tiba saja berhenti menangis. Suma tiang bun menundukkan mukanya sehingga jemgotnya yang putih menutupi dada bayi itu. Dia tertawa lagi, kini tawanya biasa, dan dia berkata. Hahaha, anak yang baik. Orang lain terlahir disambut tawa gembira, akan tetapi engkau terlahir di tengah-tengah tangis. Begitu terlahir engkau sudah mengalami kepahitan hidup pertama, dengan meninggalnya ibumu. Biarlah, manis, terimalah saja. Siapa tahu kelak engkau akan menjadi seorang manusia yang berguna bagi Tian, bagi manusia dan dunia. Dengan wajah tampak gembira sekali, suma tiang bun berjalan-jalan dalam ruangan itu sambil mengayun-ayun bayi dalam pondongannya. Tioma dan saudara-saudara sekalian, dengarlah. Bocah ini ku beri nama Chun Giok, Suma Chun Giok. Ya, dia memakai si, Marga, Suma, seperti aku, dan dia menjadi anakku. Tioma menjadi ibu angkatnya, dan kalian menjadi saksinya. Kasihan ibunya, kembali Tiara berkata lirih. Suma lojin, apakah engkau tidak merasa kasihan kepada ibunya? Mengapa engkau begitu tega minta kepadaku untuk menyelamatkan anaknya sehingga ibunya tewas? Suma tiang bun memberikan bayi itu kepada Tioma. Rawatlah dia baik-baik. Semua biaya aku yang menanggungnya. Engkau bertanya tentang ibunya? Tioma dan semua saudara, ketahuilah. Aku kasihan sekali kepada nyonya muda itu. Aku yang menolongnya dari sungai Huai. Akan tetapi, sebagai seorang ahli pengobatan aku tahu bahwa nyawanya tidak akan dapat ditolong lagi, karena selain keracunan, ia kehilangan banyak darah dan batinnya terguncang hebat. Tahukah kalian apa artinya ini? Andai kata ia tertolong dalam kelahirannya ini dan anaknya yang tewas, hal itu tidak akan ada gunanya karena ia pun akan meninggal karena keadaannya itu. Maka ketika dihadapkan dua pilihan, aku minta agar anak ini yang diselamatkan. Dengan menolong anak ini berarti kita menolong kelanjutan keluarganya. Kalau anak ini tidak ditolong, berarti keduanya akan binasa. Tidak, lebih baik salah satu tewas dan berkorban untuk yang lain. Kini mengertilah semua orang dan mereka membenarkan tindakan yang diambil suma tiang bun. Memang, kalau sudah mengetahui bahwa nyonya muda itu terluka parah dan tidak dapat disembuhkan lagi, lebih baik menyelamatkan anaknya. Tak seorang pun di antara mereka tahu bahwa pada saat itu, pada saat di dalam kamar suma tiang bu banjir air mata, air mata gembira menyambut suma cun giyok dan air mata duka mengantar keberangkatan tanbilian ke alam baka, terdapat seorang gadis yang juga menangis dengan sedihnya. Nun jauh di kota raja, dalam sebuah kamar yang indah sekali, kamar yang terletak di gedung dalam lingkungan istana, gadis itu menangis sedih dan pilu. Gadis cantik jelita itu bukan lain adalah Pou Sui Hong, adik mendi yang Pou Keng Nin, bibi dari bayi yang lahir di rumah suma tiang bun itu. Tangis sedih seorang gadis yang putus asa, seperti juga tangis yang ratusan kali terdengar di kamar-kamar seperti itu, tangis para gadis seperti Pou Sui Hong, gadis-gadis cantik jelita yang terjatuh ke dalam tangan para pangeran dan bangsawan lain di dalam atau di luar istana Kaisar. Pengantin Pengantin anak-anak bersorak dan tertawa-tawa mengikuti rombongan pengantin di arak. Suarat tambur, canang dan suling mengiringi rombongan arak-arakan ini. Sudah menjadi kebiasaan para penduduk kota Lanhui, apabila ada pernikahan, selain dirayakan di rumah, juga diadakan perayaan di kelenteng Kuan Imbyo yang letaknya di tengah kota. Kini pengantin wanita yang duduk dalam tandu dan dipikul empat orang berpakaian seragam, juga dibawa ke kelenteng itu, di mana pengantin pria telah menanti untuk menyambutnya. Dalam kelenteng itu akan diadakan upacara sembahyang oleh sepasang pengantin mohon berkat dari Kuan Impo Wusat sebelum pengantin wanita diboyong ke rumah suaminya. Para pengiring pengantin kelihatan gembira, tertawa-tawa dan mengucapkan kata-kata yang sifatnya menggoda ke arah Joli, tandu, pengantin. Aliuk, kau lihat, pengantinnya sekarang tidak mengeluarkan suara. Kau pikir ia sedang apa bertanya seorang pengiring kepada kawannya, sengaja berbicara di dekat tandu agar terdengar oleh pengantin wanita yang duduk di dalamnya. Orang yang bernama Aliuk itu tertawa keras dengan sengaja, karena kalau percakapan itu tidak dilakukan keras-keras, tentu tidak akan terdengar oleh pengantin wanita, tertutup oleh bunyi canang dan tambur. Hahaha, Asem, masa engkau tidak mendengarnya? Aku mendengar ia tertawa-tawa gembira dan kulihat ia tersenyum-senyum. Bohong kau, kata Asem sambil menyeringai. Pengantin secantik Dewi mana suaranya dapat terdengar? Dan tirai tandu demikian rapatnya, mana kau bisa melihatnya? Keduanya tertawa-tawa dan yang lain-lain juga ikut tertawa. Aliuk, Asem, kalian jangan terlalu menggodap pengantin. Apa kalian ingin ia menangis lagi seperti tadi? Memang teguran yang diucapkan orang ketiga ini tidak bohong. Sejak meninggalkan rumahnya di kota Cibun beberapa mil jauhnya dari kota Lanhui dan sejak memasuki tandu, pengantin wanita itu terus-menerus menangis. Akan tetapi setelah tiba di pintu gerbang kota Lanhui, tangisnya terhenti dan tidak terdengar lagi pengantin mengeluarkan suara. Haha, kau bodoh Aliuk mencela orang yang menegur tadi. Tidak tahukah kau bahwa sudah sepatutnya bagi seorang pengantin yang muda dan cantik untuk menangis kalau diangkut dengan tandu? Agaknya kelak calon istrimu, kalau diangkut tandu dan menjadi pengantin, akan tertawa terbahak-bahak di sepanjang jalan. Kembali semua orang tertawa riuh mendengar kelakar ini, dan iring-iringan itu menjadi semakin gembira dengan adanya anak-anak dan penduduk Lanhui yang menonton dan ikut mengiring di belakang rombongan menuju kelenteng Kuan Imbliu. Setelah tiba dekat kelenteng, musik dibunyikan semakin gencar dan makin riuh pula teriakan dan sorakan para penonton. Sambil menanti dimulainya upacara dan persiapan penyambutan, tandu diturunkan dari pundak empat orang pemikulnya dan diletakkan di atas tanah. Menurut kebiasaan, pengantin wanita tidak boleh keluar dulu, tidak boleh terlihat mata orang lain sebelum bertemu dengan calon suaminya Dan biasanya setelah persiapan selesai, tandu akan digotong terus ke dalam kelenteng di mana sudah dipersiapkan meja sembah yang bagi sepasang pengantin untuk melakukan sembah yang bersama. Akan tetapi ketika rombongan pengantin pria keluar dari kelenteng menyambut, dan pengantin pria tampak gagah dan tampan dengan pakaiannya yang gemerlapan, pengantin pria ini tampaknya tidak sabar lagi untuk segera dapat memandang wajah calon istrinya yang cantik. Sambil tersenyum-senyum dia melangkah ke depan, lalu tangan kanannya meraih dan menyingkap tirai hijau yang menutup joli. Hayaa tiba-tiba dia menjerit dan melepaskan lagi tirai itu. Matanya terbelalak lebar, mukanya berubah pucat sekali dan jelas tampak dia menggigil. Semua orang terkejut, baik para pengiring pengantin wanita maupun para penyambut dan pengiring pengantin pria. Mengapa? Ada apakah? Orang-orang bertanya heran. Pengantin pria menunjukkan telunjuknya ke arah tandu, bibirnya bergerak-gerak tanpa dapat mengeluarkan suara, akhirnya dapat juga dia berkata gagap. Ih, itu, iya, darah, telah mati. Orang-orang terkejut. Seorang yang agak tabah cepat menyingkap tirai hijau penutup tandu dan menggantungkan tirai itu di ujung tandu sehingga tidak turun lagi. Kini semua mata memandang ke dalam tandu, ingin melihat apa gerangan yang membuat pengantin pria terkejut seperti itu. Dan mereka sendiri terkejut bukan main melihat pengantin wanita yang duduk dalam tandu sudah terkulai lemas. Sebuah pisau belati menancap di dadanya. Darah membasahi pakaian dan bagian dalam tandu melihat keadaan tubuh gadis itu, mudah diduga bahwa ia sudah mati. Suasana menjadi gempar. Orang-orang bicara simpang siur dengan bermacam-macam komentar dan pendapat. Jenazah pengantin wanita itu segera diangkat ke dalam kelenteng. Pengantin pria tampak marah sekali. Ini penghinaan namanya ia berteriak sambil membanting-bantingkan kaki, lalu dia berteriak memanggil kepala pengawalnya. Tengkau Su, cepat bawa teman-teman pergi ke rumah keluarga Siok, beritahukan bahwa Chi Sochia, nona kedua, telah membunuh diri dalam tandu dan agar Sam Sochia, nona ketiga, menggantikan cicinya menjadi pengantin. Hanya dengan penggantian itu kita akan terhindar dari penghinaan dan upacara pernikahan dapat dilangsungkan. Bawa tandu baru, Boyong Sam Sochia ke sini, sekarang juga. Setelah memberi perintah dan marah-marah, pengantin pria ini kembali masuk ke ruangan dalam kelenteng itu. Yang dipanggil Tengkau Su, guru silap Teng, adalah seorang laki-laki berusia sekitar 40 tahun, berperawakan tinggi besar dan tegap. Begitu mendengar perintah dari pengantin pria, dia segera memimpin anak buahnya untuk membersihkan tandu dari noda darah. Setelah juli itu bersih, rombongan yang tadi mengantar pengantin wanita segera melakukan perjalanan cepat, kembali ke kota Cibun. Kini rombongan dikawal oleh Tengkau Su dan 15 orang anak buahnya yang semua berpakaian seperti jago-jago silat. Para penonton menjadi gempar. Mereka membicarakan peristiwa aneh itu, akan tetapi tentu saja tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani mencela sikap pengantin pria secara berterang. Pengantin pria itu adalah Bong Kong Chu, Chuan Muda Bong, putra seorang hartawan besar di Lanhui yang amat berpengaruh karena bukan saja dengan harta bendanya dia berhubungan erat dengan para pembesar, juga terutama sekali karena seorang pamannya menjabat kedudukan tinggi di kota Raja. Kasihan sekali keluarga Siok, akan habislah bunga setaman, dipetik semua oleh tangan Raja Muda Kota Lanhui, kata seorang penonton dengan berbisik kepada kawannya. Di antara para penonton terdapat seorang kakek tua yang tadi datang bersama seorang pemuda. Baik kakek maupun pemuda itu agaknya merupakan orang-orang yang biasa disebut dengan poyokan kutubuku, yaitu orang-orang yang tekun menyenangi dan mempelajari kesusastraan di waktu itu. Hal ini tidak saja tampak dari kera mereka berpakaian, akan tetapi juga dari sikap dan gerak-gerik mereka yang halus. Seperti juga orang-orang lain yang berada di depan kelenteng, kakek dan pemuda itu tadi juga melihat pengantin wanita yang telah menjadi mayat di dalam tandu dari mereka saling pandang dengan sinar mati heran dan penasaran. Kemudian, setelah mendengarkan ucapan-ucapan para penonton, lalu mendengar pula ucapan pengantin pria dan melihat sikapnya yang angkuh dan keras, diam-diam kakek itu menyentuh lengan pemuda itu, lalu keduanya meninggalkan tempat itu. Kota Cibun hanya 9 mil jauhnya dari kota Lanhui, akan tetapi betapapun cepatnya orang berjalan, sedikitnya satu jam baru dapat sampai di kota itu. Akan tetapi, suatu keanahan terjadi. Lama sebelum rombongan tengkau so tiba di Cibun, kakek dan pemuda tadi telah lama berada di rumah keluarga Syok dan bercakap-cakap dengan Syokan, ayah pengantin wanita yang mati dalam tandu tadi. Keluarga Syok terdiri dari Syokan yang berusia sekitar 40 tahun lebih. Dia sudah kehilangan istrinya yang meninggal dunia 2 tahun lalu dan dia hidup bertiga dengan 2 orang anak perempuannya, yaitu Syokli yang telah membunuh diri dalam tandu dan Syokeng. Mereka ini merupakan anak kedua dan ketiga maka disebut Ji Syokya dan Sam Syokya. Adapun putri sulungnya telah menikah dengan seorang yang tinggal di sebuah kota di Provinsi Santung. Kedatangan kakek dan pemuda itu disambut oleh Syokan dan putri bungsunya, Syokeng. Gadis berusia 15 tahun itu menangis terseduh-seduh ketika mendengar bahwa encinya telah membunuh diri dalam tandu. Syokeng adalah seorang gadis remaja yang cantik manis, dan melihat gadis ini menangis terseduh-seduh, pemuda yang datang bersama kakek itu merasa terharu. Syokeng menjadi pucat sekali wajahnya mendengar akan kematian putrinya yang kedua, dan tidak tahulah dia apa yang harus dialakukan ketika mendengar betapa bongkong cuma rah-marah dan hendak memaksa Syokeng menjadi pengganti encinya yang membunuh diri. Harap jangan takut dan bingung, Syok Sian Seng, Ciuwon Syok, kata kakek itu dengan sikap tenang. Kami sengaja datang ke sini bukan hanya untuk menyampaikan berita duka ini, akan tetapi kami juga ingin menolong keluargamu. Sekarang masih banyak waktu karena mereka yang hendak menjemput putrimu masih jauh. Harap engkau suka menceritakan kepada kami mengapa engkau menyerahkan putrimu kepada bongkongcus sehingga putrimu itu membunuh diri. Syokan tidak dapat menahan kesedihannya dan bercucuranlah air matanya. Setelah dapat menenangkan diri dan menghentikan tangisnya, dia berkata, Apa yang dapat kami lakukan? Kami keluarga miskin, dan satu-satunya yang dapat kami andalkan, hanyalah anak sulung dan mantu kami yang berada jauh disantung. Apalagi ketika istriku sakit, sebelum meninggal dua tahun yang lalu, ia membutuhkan perawatan selama beberapa tahun sehingga terpaksa aku tenggelam dalam lautan hutang. Sawah habis terjual, rumah pun digadaikan dan akhirnya kami terjatuh ke dalam cengkeraman bongkongcu. Aku pasti akan dituntut dan masuk penjara kalau aku tidak mau menyerahkan Syokli sebagai selirnya, karena hutangku amat banyak dan semua surat hutang itu sudah jatuh ke dalam tangannya. Kalau sampai aku dihukum, bagiku sendiri tidak apa-apa, akan tetapi bagaimana dengan anak-anakku yang tidak berdaya? Mereka tentu akan diganggu orang kalau tidak ada aku di samping mereka. Kakek itu mengangguk-anggukan kepalanya dan pemuda yang pendiam dan tampan itu sebentar-sebentar melirik ke arah Syokeng yang menangis terisak-isak sambil menutupi muka dengan kedua tangannya. Karena itulah maka aku tidak berdaya menolak ketika bongkongcu melamar Syokli. Di depanku Syokli menyatakan rela berkorban demi keselamatan keluarganya. Tidak taunya anak itu, anak itu mengambil jalan nekat, dan sekarang, sekarang bongkongcu hendak merampas Syokeng pula. Syok kan menangis, kemudian tiba-tiba dia bangkit berdiri, mengepalkan tinjunya dan berseru. Tidak bisa. Tidak boleh dia bertindak sewenang-wenang. Aku akan mempertahankan putri Bungsuku dan akan melawan sampai mati. Kemudian dia menubruk dan merangkul puterinya yang tinggal seorang lagi itu. Ayah dan anak bertanggisan dalam keadaan yang memilukan. Syok Sian Seng, harap tenang dan jangan putus asa. Ada kami di sini yang akan menolong. Percayalah, si jahat itu pasti akan menemui kegagalan dan kehancuran, dan puterimu yang telah membunuh diri pasti akan dapat terbalas sakit hatinya, kata kakek itu dengan suara lembut. Siok Kan memandang kepada tamunya dengan mati merah dan basah, akan tetapi muncul harapan dalam pandang matanya. Bagaimana kami dapat menghadapi Bong Kong Chu yang amat besar pengaruh dan kekuasaannya itu? Kaki tangannya banyak dan terkenal kejam, semua pembesar setempat adalah sahabat baiknya dan serahkan saja kepada kami, kakek itu memotong. Nanti kalau mereka datang, sambutlah baik-baik dan terima saja permintaan mereka. Akan tetapi minta agar tandu dibawa masuk ke dalam kamar, katakan bahwa Sam Sio Chia masih terlalu muda dan pemalu sehingga tidak mau terlihat orang lain. Setelah puterimu memasuki tandu, baru boleh digotong keluar dengan tirai tertutup rapat. Kakek itu lalu bicara panjang lebar mengatur siasat yang didengarkan oleh Sio Kahn dan puterinya dengan hati berdebar tegang. Dalam hatinya Sio Kahn masih merasa ragu, akan tetapi karena semua itu dilakukan untuk menyelamatkan putri bungsunya, dia menyatakan setuju. Siasat telah diatur dan mereka sudah siap menyambut datangnya rombongan utusan Bong Kong Chu. 05, Pengganti Pengantin Bunuh Diri. Rombongan itu tiba di bawah pimpinan Tengkau Su yang galak dan bersikap garang. Kedatangannya disambut oleh Sio Kahn yang sudah mengatur sikap dan pura-pura tidak tahu apa maksud kedatangan rombongan itu. Sio Ksian Seng, Bong Kong Chu mengutus kami untuk memboyong Sam Sio Chia kelan hawi. Hendaknya Sian Seng ketahui bahwa Ji Sio Chia telah melakukan perbuatan yang menghina Bong Kong Chu dan mengacaukan upacara pernikahan. Ji Sio Chia telah membunuh diri di tengah perjalanan di dalam jolinya. Sio Kahn mengeluarkan seruan kaget dan wajahnya menjadi pucat. Ini bukan hanya aksi berpura-pura belaka, karena memang sewajarnya. Mendengar ucapan tukang pukul Sio Teng itu, Sio Kahn teringat kembali kepada Sio Kli yang membunuh diri dan kedukaannya timbul kembali, membuat wajahnya tampak pucat dan sedih sekali. Anakku membunuh diri karena dipaksa menikah, bagaimana Bong Kong Chu bisa marah kepadaku? Apa orang mengira aku tidak sedih kehilangan seorang anak? Betapapun juga Teng Kau Su dapat menerima dan mengerti perasaan ayah yang kematian anaknya ini, maka sikapnya yang keras menjadi agak lunak. Bagaimanapun juga dia harus membela kepentingan Bong Kong Chu. Bong Kong Chu tidak marah kepadamu, Sio Ksian Seng. Akan tetapi dapat dibayangkan betapa akan malunya Bong Kong Chu kalau pernikahannya dibatalkan. Semua tamu undangan sudah datang, tamu pembesar-pembesar berbagai kota. Oleh karena itu, untuk menolong dan menjaga nama baik Bong Kong Chu, dan untuk menjaga agar hubungan baik antara keluarga Sio dan keluarga Bong tidak terganggu, Bong Kong Chu mengutus kami datang ke sini untuk memboyong Sam Sio Chia ke Lan Hui. Ia harus menggantikan kedudukan Ji Sio Chia dan melangsungkan pernikahan dengan Bong Kong Chu. Sio kan mengangguk-angguk, kemudian berkata lirih. Kedatanganmu ini tentu sudah membawa pesan bahwa kalau kami menolak, engkau akan membawa putri bungsuku itu dengan paksa, bukan? Wajah Teng Kau Su memerah. Sio Ksian Seng, harap diingat bahwa aku hanyalah utusan yang menjalankan perintah majikanku. Dan harap diingat pula bahwa Bong Kong Chu pada saat ini sudah menunggu dengan tidak sabar lagi bersama para tamu yang memenuhi kelenteng Kuan Imbyo di Lan Hui, juga yang memenuhi ruangan gedung keluarga Bong. Ku harap engkau tidak begitu bodoh untuk menolak yang hanya akan berakibat buruk bagi engkau dan putrimu. Sio Koon mengangguk-angguk dan terbatuk-batuk, kemudian dia menghela nafas panjang. Baiklah, baiklah, apa dayaku? Harap kalian suka menunggu sebentar. Biar aku memberitahu kepada putri bungsuku supaya ia mempersiapkan diri untuk ikut ke Lan Hui dan membujuknya agar ia, agar ia menurut saja dan jangan mencontoh kenekatan encinya. Sio Koon meninggalkan tamu-tamunya memasuki ruangan belakang. Tidak lama kemudian dia keluar lagi dan berkata kepada Teng Kau Su. Anakku yang bungsu terlalu sedih mendengar akan kematian encinya dan ia terus-terusan menangis. Baiknya aku dapat membujuknya dan ia bersedia menggantikan tempat encinya. Akan tetapi ia tidak mau diajak keluar dan meminta supaya jolinya dibawa masuk ke dalam kamarnya. Setelah ia nanti siap dan masuk ke dalam joli yang tirainya tertutup rapat, barulah joli digotong keluar dan berangkat ke Lan Hui. Harap Kau Su memenuhi permintaannya ini. Maklumlah, ia baru berusia 15 tahun, belum dewasa benar dan ia sedang berduka. Ia malu kalau dilihat orang lain sebagai seorang pengantin. Teng Kau Su tidak menaruh curiga karena menganggap hal itu sudah sewajarnya, bahkan damdiam dia merasa kasihan kepada keluarga siok ini. Baiklah kalau begitu. Harap saja jangan terlalu lama berkemas, dia lalu menyuruh empat orang pemikul tandu membawa masuk tandu itu ke dalam rumah, langsung ke kamar calon pengantin wanita. Empat orang pemikul tandu itu melihat siok yang masih menangis terseduh-seduh dalam kamarnya, menutupi mukanya dengan kedua tangan. Diam-diam mereka kagum melihat kecantikan gadis remaja itu yang masih tampak walau kedua tangannya menutupi muka. Mereka menurunkan joli dan meninggalkan kamar itu dan akan diberitahu setelah persiapan selesai dan pengantin sudah berada dalam joli. Tidak lama kemudian, dengan wajah muram dan sedih syokan keluar menemui para tamunya dan berkata, Anakku sudah siap di dalam joli. Teng Kau Su, aku menyerahkan putriku ke dalam tanganmu untuk kau bawa kelan hui. Aku percaya bahwa engkau akan menjaganya baik-baik dan tidak memperkenankan siapapun juga membuka tira joli. Biarlah tangan Bong Kong Chu sendiri yang akan membuka tira joli. Teng Kau Su cepat menjura dan wajahnya gembira sekali. Tentu saja, Syok Sian Seng, jangan khawatir. Dia lalu menyuruh empat orang pemikul joli menggotong joli yang kini sudah terisi itu. Mereka masuk di antar oleh syokan dan tak lama kemudian keluarlah mereka memikul joli pengantin. Teng Kau Su, Anakku tinggal yang seorang ini. Harap engkau menjaganya baik-baik. Aku rela anakku menjadi istri Bong Kong Chu walaupun hanya selir, akan tetapi aku tidak rela kalau sampai anakku diganggu orang di tengah perjalanan. Teng Kau Su tertawa bergelak dan merabah gagang pedangnya, sikapnya sombong sekali. Hahaha, Syok Sian Seng. Mengapa masih ragu? Andai kata ada orang yang begitu buta dan tulis sehingga berani mengganggu puterimu, kiranya dia tidak buta kalau berhadapan dengan aku dan mengenal siapa yang mengawal puterimu. Kepalan tanganku cukup besar dan pedangku cukup tajam. Kepalan tangan ini yang akan menghancurkan tangan yang berani menyentuh joli, dan pedangku akan memenggalah leher orang yang berani mengganggu Seng Sio Chia. Hahaha, Syukurlah kalau begitu, Teng Kau Su. Nah, selamat jalan, jagalah anakku baik-baik. Kelak kalau anakku mendapat tempat yang baik di gedung keluar gabong, kami tidak akan melupakan jasamu. Bukan main girangnya Teng Kau Su dan setelah berkali-kali mengucapkan terima kasih, pengawal ini lalu mengiringkan joli pengantin yang digotong keluar. Setelah rombongan pengantin pergi jauh, kira-kira sudah keluar dari pintu gerbang kota, Syuk kan lalu menemui pemuda tampan yang datang bersama kakek itu. Sejak tadi pemuda itu memang berada di ruangan belakang. Bagaimana selanjutnya, si cu, orang gagah Syuk kan bertanya. Sekarang marilah aku antarkan paman Syuk bersama nona Syuk keluar dari kota ini dan lari mengungsi kesantung mencari anak dan mantu paman di sana, jawab pemuda itu dengan sikap tenang. Akan tetapi, si cu, bagaimana kalau mereka tahu? Bagaimana dengan nasib gurumu? Bagaimana pula kalau mereka mengejar dan menyusul kita? Bukankah itu berarti kita semua mencari mati? Pemuda itu tersenyum. Harap paman jangan khawatir. Percayalah kepada suhu. Adapun tentang keselamatan paman dan nona Syuk eng, akulah yang akan menjaga dan bertanggung jawab kalau ada yang mengganggu. Bagaimana dengan rumah kami ini? Ditinggal begitu saja kah? Dan bagaimana dengan jenazah Syuk li anakku? Ah, aku bingung sekali. Paman, yang sudah meninggal tidak perlu dipikirkan. Yang lebih penting adalah menyelamatkan diri paman sendiri dan putri paman. Cepatlah berkemas, dan nona Syuk eng sebaiknya menyamar sebagai pria agar lebih leluasa melakukan perjalanan jauh. Bawa saja barang yang ringkas dan berharga, yang lain-lain titipkan dulu kepada tetangga yang baik. Akan tetapi jangan sekali-sekali mengatakan ke mana paman hendak pergi. Demikianlah, dalam keadaan tergesa-gesa Syuk kan dan Syuk eng berkemas, kemudian berangkatlah mereka bertiga meninggalkan kota Cibun. Kita tinggalkan dulu perjalanan tiga orang itu dan marilah kita mengikuti rombongan pengantin wanita yang diarak dengan joli dari kota Cibun menuju kota Lanhui. Kalau Syuk eng ternyata masih berada di rumah, bahkan kemudian melarikan diri bersama ayahnya dan pemuda itu, lalu siapakah yang duduk di dalam joli? Kita ikuti saja perjalanan rombongan itu. Setelah tiba di kota Lanhui, mereka disambut oleh rombongan pemain musik dan rombongan pengantin ini diarak dengan gembira menuju ke lenteng Kuan Imbyo di kota Lanhui. Teng Kausu mendahului rombongan, berjalan dengan gagahnya, kemudian dia menemui Bong Kong Chu yang sudah menanti dengan tidak sabar. Pemuda kaya raya ini beberapa kali menyeka keringat dingin membayangkan akan betapa malunya kalau sampai pernikahan itu dibatalkan. Untuk mengaku bahwa pengantin wanita membunuh diri akan lebih memalukan lagi karena hal ini pasti akan mendatangkan kesan buruk bagi namanya. Oleh karena itu, sejak tadi dia sudah menyuruh orang-orangnya menyebar berita bahwa pengantin wanita membunuh diri bukan karena dipaksa menikah, melainkan karena gadis itu menyimpan rahasia busuk dan ia membunuh diri karena takut dan malu kalau rahasianya diketahui suami setelah menikah nanti. Kini harapan satu-satunya hanya tinggal mengharapkan agar Syok Eng, gadis bungsu keluarga Syok Eng tidak kalah cantiknya dibandingkan encinya walaupun masih remaja, mau dengan sukarlah menjadi selirnya, menggantikan encinya. Bagi Bong Kong Chu tidak ada ruginya karena Syok Eng memang tidak kalah cantiknya dibandingkan mendiang Syok Lee. Maka, dapat dibayangkan betapa girang dan bangganya ketika Teng Kau Su datang dan menjurah kepadanya lalu berkata, Kiong Hai, Selamat, Bong Kong Chu. Semua berjalan lancar sekali berkat keberhasilanku membujuk Syok Sian Seng. Dia menyerahkan puterinya yang cantik molek itu kepada Kong Chu dengan sukarlah. Bong Kong Chu menepuk-nepuk pundak Teng Kau Su dan memujinya, bahkan mengeluarkan kata-kata yang sifatnya menjanjikan hadiah besar. Kemudian dengan langkah lebar dia keluar menyambut datangnya Joli di pekarangan depan kelenteng Kuan Imbilio. Bong Kong Chu, sambutlah nona pengantin kata Teng Kau Su yang lupa akan tata susilah saking girang dan bangganya. Bong Kong Chu terkenal seorang pemuda matuk keranjang. Tanpa mengenal malu, pemuda itu seperti tadi ketika menyambut Syok Lee, melangkah lebar, cengar-cengir menjemukan dan tangannya menyingkap Tira Joli. Untuk kedua kalinya, pemuda kaya raya yang suka mempermainkan gadis-gadis miskin itu menjadi pucat sekali. Akan tetapi kali ini tidak hanya pucat, bahkan tubuhnya tiba-tiba saja terlempar ke belakang dibarengi pekikannya. Aduh! Ketika orang-orang memandang ternyata pemuda matuk keranjang itu sudah terbanting di atas lantai depan kelenteng dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Dari hidung dan mulutnya keluar darah. Untuk kedua kalinya keadaan di situ menjadi geger. Kini lebih hebat daripada tadi. Banyak di antara para tamu dan penonton melarikan diri. Pembunuhan. Pembunuhan. Bong Kong Chu terbunuh. Pengantin perempuan menjadi pembunuh. Demikianlah teriakan-teriakan yang simpang siur. Memang tadi ketika Bong Kong Chu menyingkap tirai, orang-orang belum sempat melihat ke dalam joli, tahu-tahu tubuh Bong Kong Chu sudah terlempar ke belakang dan terus mati. Akan tetapi, orang seperti Teng Kau Su yang menjadi ahli silat dan sudah mempunyai banyak pengalaman, dalam sekelebatan saja tadi dapat melihat betapa sebuah tangan bergerak keluar dari tira joli dan dengan amat cepatnya menghantam dada Bong Kong Chu. Ketarat. Siapa berani main gila di sini Teng Kau Su membentak dan dia melompat maju sambil mencabut pedangnya. Untuk kota Lan Hui, nama Teng Kau Su sudah amat terkenal sebagai seorang jagoan yang tiada tandingnya, ilmu silatnya amat tinggi, terutama sekali ilmu pedangnya yang ditakuti semua orang di Lan Hui. Banyak sudah jago silat yang roboh oleh pedang di tangan Teng Kau Su. Maka melihat jago silat itu mencabut pedangnya yang berkilauan, orang menduga bahwa pembunuh dalam joli itu pasti akan tertangkap. Tiba-tiba terdengar suara orang tertawa aneh dan tira joli itu tersingkap dari dalam. Semua orang berseru kaget dan heran ketika melihat siapa yang keluar dari dalam joli itu. Sama sekali bukan seorang gadis cantik jelita berpakaian pengantin, melainkan seorang kaget yang rambut dan jenggotnya sudah putih semua. Kaget ini menggosok-gosok kedua matanya dengan tangan seperti seorang yang baru bangun tidur, lalu berkata, Ah ah, enak-enak tidur di dalam joli dan diayun-ayun sepanjang jalan, tau-tau dihentikan di sini dia memandang ke depan dan melihat meja-meja yang penuh hidangan, matanya dilebarkan. Aha, ada perjamuan? Perayaan pernikahan? Wah, bagus. Aku harus mencicipi enaknya arak pengantin, Hahaha, dia melangkah maju ke arah ruangan yang dipenuhi tamu yang menghadap meja-meja di mana terdapat arak dan hidangan makanan. Bangsat, pembunuh keparat, berani engkau men gila di sini? Tua bangka bosan hidup tengkau su melompat dengan marah sekali. Bongkongcu dibunuh kaget ini dan dia merasa bersalah karena tadi dia lengah dan tertipu, tidak memeriksa lebih dulu siapa yang berada di dalam joli sebelum diangkut ke kelenteng. Maka kini dia menyerang dengan marah. Pedangnya menyambar dengan jurus hu'in to'an san, awan melintang memotong bukit, berubah menjadi sinar meluncur ke arah leher kaget itu. Kalau serangan dasyat ini mengenai sasaran, tentu kepala kaget itu akan terpisah dari tubuhnya. Akan tetapi kaget itu tampak tenang saja. Biarpun dia diserang dari samping kiri, dia sama sekali tidak memutar tubuh, seakan-akan tidak melihat datangnya sambaran pedang. Dia hanya menggerakkan tangan kirinya yang hampir tertutup oleh lengan baju yang panjang, digerakkan ke kiri menangkis pedang sambil berkata, Sayang banyak lelat di sini. Ucapan ini disusul bunyi nyaring berdentang ketika pedang yang menyerang kaget itu terlepas dari tangan Teng Kau Su dan terlempar ke atas lantai. Ketika ujung lengan baju kakek itu menangkis pedang, Teng Kau Su merasa betapa tangannya tergetar hebat sehingga dia tidak mampu mempertahankan pedangnya yang terlepas dari tangannya dan dia sendiri terhuyung ke belakang sampai lima langkah. Muka guru silat yang menjadi kepala pengawal Bongkong Chu itu berubah pucat sekali. Dapat dibayangkan betapa kaget hatinya ketika dia melihat tangan kanannya yang tadi memegang pedang, kini telah rusak. Ibu jarinya remuk dan buku-buku jari yang lain patah-patah. Kiranya ujung lengan baju kakek itu tadi telah menghantam dan meremukan tangan kanannya yang tadi memegang pedang. Seolah tidak terjadi apa-apa, kakek itu berjalan terus menghampiri meja, duduk di atas bangku, menuangkan arak dari Gucci langsung ke mulutnya. Terdengar suara menggelegak ketika arak yang banyak itu memasuki kerongkongan kakek itu. Setelah Gucci menjadi kosong, kakek itu menaruh Gucci di atas meja dan dia mengangguk-angguk puas. Hem, arak yang enak diambilnya sepasang sumpit, lalu dia memilih masakan daging dan makan dengan enaknya, sama sekali tidak mempedulikan pandang mata para tamu yang masih belum pergi dari situ. Melihat kelihayan kakek itu, para tamu menjadi semakin ketakutan. Dengan perlahan dan tidak berani mengeluarkan suara, mereka lalu pergi meninggalkan ruangan kelenteng. Kakek itu terus makan minum dengan asiknya dan dia baru berhenti makan ketika dia mendengar suara ribut-ribut di luar dan dia melihat bahwa kelenteng itu kini telah dikurung oleh puluhan orang prajurit yang dipimpin dua orang perwira bangsa mongol. Hei, kakek pembunuh dan pemerontak! Menyerahlah daripada mampus kami cincang. Perwira mongol yang bertubuh gemuk pendek memaki sambil menudingkan goloknya ke arah kakek yang masih minum sisa arak yang tinggal sedikit di dalam guci kedua. Baru saja perwira mongol itu menutup mulutnya, dia berseru. Selaka dan cepat merendahkan tubuhnya dengan gerakan cepat sekali. Rupanya perwira gemuk ini memiliki kepandayan yang lumayan, kalau dia tidak cepat mengelak tentu guci arak kosong yang dilontarkan kakek itu akan mengenai kepalanya yang besar. Guci itu meluncur lewat, menghantam tiang dan pecah berantakan. Bunuh dia perwira mongol kedua yang bertubuh tinggi besar memberi aba-aba dan puluhan orang anak buahnya menyerbu ke dalam ruangan. Kakek itu masih duduk dan tersenyum mengejek. Ketika belasan ujung golok menyambar dan menyerangnya, barulah dia bergerak dengan cepat sekali, berkelebat dan lenyap dari pandang mata para pengeroyoknya. Hei, mana dia? Eh, jangan serang kawan sendiri. Aduh! Ramai dan kacau lah para pengeroyok di sekeliling meja di mana kakek tadi makan minum. Belasan orang yang tadi menyerbu, tiba-tiba kehilangan lawan dan tahu-tahu kakek itu menghantam mereka dari belakang. Beberapa orang tentara roboh malang melintang tak dapat bangun kembali. Tangkap dia. Bunuh. Akan tetapi aba-aba dari dua orang perwira mongol itu berakibat hebat bagi mereka sendiri. Dengan gerakan yang luar biasa cepatnya sehingga yang tampak hanya bayangan yang sukar diikuti pandang mata, kakek itu bergerak ke arah dua orang perwira mongol dan tiba-tiba keduanya roboh dan tewas. Hal ini membuat semua para jurid yang mengeroyok menjadi terkejut sekali dan gentar. Kini kakek itu mengambil segenggam kacang dari atas meja, lalu dengan tertawa-tawa dia menyambit-nyambitkan kacang itu ke arah para para jurid sambil berkata, Kalian ini anjing-anjing peliharaan penjajah mongol sungguh menjemukan. Kepandaian kakek itu sungguh hebat. Biarpun yang dia samblitkan itu hanya kacang yang sudah digoreng, Akan tetapi begitu mengenai para para jurid segera terdengar peki kesakitan dan beberapa orang dari mereka roboh terguling. Sambitan kacang itu tepat mengenai bagian tubuh yang lemah dan butir-butir kacang itu ketika disambitkan tangan yang memiliki tenaga sakti, meluncur seperti peluru besi. Pasukan bantuan segera datang ke tempat itu, bahkan kini telah dipersiapkan pasukan panah untuk menangkap atau membunuh kakek yang amat iihei itu. Akan tetapi ketika pasukan baru itu tiba di pekarangan kelenteng, kakek itu sudah lenyap dan hebatnya, jenazah Syokli yang tadinya masih berada di dalam kelenteng ikut lenyap bersama kakek itu. Para pembesar di Lanhui segera mengerahkan tenaga untuk memburu dan menangkap keluarga Syok di Cibun, akan tetapi mereka mendapatkan rumah keluarga Syok telah kosong dan tak seorang pun mengetahui kemana perginya kakek Syok berbeserta putri bungsunya. Juga kakek liai yang mengamuk di kelenteng kuan imbyo di Lanhui itu tidak muncul lagi dan tidak dapat ditemukan sungguh pun sudah dicari oleh pasukan yang dikerahkan. Dan para pembesar mengol. 06, ENGKAU ENGKAU bisa terbang. Beberapa pekan kemudian setelah terjadinya keributan di kelenteng kuan imbyo di Lanhui itu, di sebuah dusun di Provinsi Santung, dalam sebuah rumah sederhana, kakek aneh itu bersama muridnya, pemuda yang tampan gagah, sedang bercakap-cakap dengan Syokan. Syok Eng, gadis remaja yang cantik manis itu, melayani mereka, menghidangkan minuman dan mukanya kemerahan ketika ia mengering dan pandang matanya bertemu dengan pandang mata pemuda itu. Syokan menjatuhkan diri berlutut di depan kaki kakek berambut putih itu, akan tetapi kakek itu cepat memegang kedua pangkal lengannya dan menyuruhnya bangkit. Tidak perlu bersikap seperti ini, saudara Syok. Di antara kita sesama manusia, setiap ada kesempatan dan kemampuan, harus saling menolong. Longhiong, baru sekarang seolah terbuka mataku yang buta, tidak melihat bahwa Longhiong berdua adalah pendekar budiman yang menjadi dewa penolong kami sekeluarga. Tidak hanya saya dan putri saya yang masih hidup tertolong oleh Longhiong berdua, bahkan anak saya Syok Li yang sudah mati, jenazahnya masih diselamatkan dan dirawat. Sungguh budi Longhiong amat besar dan tidak mungkin kami dapat membalasnya. Karena itu, untuk membalas budi, saya ingin menyerahkan putri saya Syok Eng kepada Longhiong agar dijodohkan dengan murid Longhiong. Dengan demikian anak saya ini dapat melayani Jui, Anda berdua, sekadar membalas budi yang Longhiong limpahkan kepada kami. Ketika itu Syok Eng baru muncul dari dalam membawa baki berisi makanan. Mendengar kalimat terakhir yang diucapkan ayahnya itu, kedua tangan gadis ini menggigil, mukanya menjadi merah sekali dan nyaris baki itu jatuh kalau saja pemuda itu tidak cepat melompat dan menyambar baki yang sudah terlepas dari tangan Syok Eng. Mereka berdiri saling pandang. Pertemuan pandang yang hanya beberapa detik itu bagi mereka berdua mengandung arti yang mendalam dan membekas di hati masing-masing. Syok Eng segera lari masuk dan meninggalkan baki itu di tangan si pemuda. Kakek itu dan Syok Eng tertawa gembira dan pemuda itu menoleh, memandang mereka dan mukanya berubah merah. Cun Giok, engkau tentu tidak keberatan, bukan kata kakek itu. Suma Cun Giok, pemuda itu, tersipu dan sejenak dia tidak mampu menjawab. Kemudian, setelah menaruh baki itu di atas meja, dia berkata dengan gagap. Ini, eh, hal ini terserah kepada, yang menjadi guru dan ayah. Hahaha kakek itu tertawa bergelak sambil mengelus jenggotnya yang putih dan panjang. Gurumu tidak keberatan, dan ayahmu, dia setuju sepenuhnya. Syok kan merasa girang sekali sungguh pun dia merasa agak heran mendengar kakek itu mengatakan bahwa ayah pemuda itu juga menyetujui perjodohan itu. Bagaimana dapat mengatakan setuju kalau orangnya tidak berada di situ? Akan tetapi dia tidak peduli dan segera mengangkat cawan, mengajak tamu atau calon besannya itu mengeringkan secawan arak untuk merayakan ikatan jodoh itu. Setelah itu baru dia bertanya, Bolehkah saya mengetahui siapa gerangan ayah dari Suma Shicu, orang gagah Suma, ini? Kakek itu menjawab, suaranya sungguh-sungguh. Ayahnya adalah Suma Tiangbun, yaitu aku sendiri. Syok kan tertegun dan bengong. Akhirnya Suma Tiangbun berkata, Harap saudara Syok jangan mengherankan hal ini, biarlah ku ceritakan riwayat Chun Giok yang akan menjadi mantumu, kakek itu lalu menceritakan pengalamannya ketika dulu dia menolong seorang nyonya muda dari air sungai Huai seperti yang telah diceritakan di bagian depan kisah ini. Demikianlah, semenjak lahirnya, Chun Giok hidup bersamaku, maka sudah sepatutnya kalau dia juga menjadi anakku? Dia adalah anakku, juga muridku, dan sebelum kami dapat menemukan siapa sebetulnya ayah kandungnya, dia ini tetap sebagai puteraku, si, marga, Suma, Suma Chun Giok. Ketika Suma Tiangbun bercerita secara singkat di depan Syok kan tentang riwayatnya, Chun Giok mengerutkan alisnya. Dia sudah mendengar cerita itu dan tiap kali dia mengingat akan riwayatnya yang aneh, dia merasa penasaran sekali. Menurut cerita gurunya, ibu kandungnya ditolong gurunya ketika hanyut di sungai Huai dalam keadaan mengandung. Siapakah ibu kandungnya? Dan siapa pula ayah kandungnya? Selama 17 tahun dia berada dalam asuhan Suma Tiangbun, dibantu oleh Tiama, janda yang bekerja sebagai bidan itu. Sejak berusia 5 tahun, dia digembleng oleh Suma Tiangbun, diberi pelajaran silat dan sastra. Biarpun dalam hal kesusastraan dia masih jauh tertinggal kalau dibandingkan gurunya, namun dalam hal ilmu silat, Suma Tiangbun sendiri sampai seringkali merasa heran. Kemajuan Chun Giok pesat sekali. Bocah itu memiliki bakat yang luar biasa sehingga kini, dalam usianya yang baru 17 tahun, boleh dikatakan kepandainya hampir seimbang dengan tingkat gurunya. Siokan dan putrinya, Siok Eng, yang melakukan perjalanan jauh menuju Provinsi Santung dikawal oleh Chun Giok, tadinya sama sekali tidak menduga bahwa pemuda itu adalah seorang ahli silat yang pandai. Oleh karena itu, biarpun sudah dikawal Chun Giok, mereka masih merasa amat khawatir dan selalu merasa ketakutan. Mereka khawatir kalau-kalau kaki tangan keluarga Bong yang didukung oleh pembesar-pembesar setempat itu akan melakukan pengejaran, juga takut kalau-kalau akan bertemu orang jahat dalam perjalanan. Dua hari setelah melakukan perjalanan cepat dan tanpa henti sehingga mereka merasa kelelahan, terutama sekali Siokan dan Siok Eng, mereka tiba di kota Cheng Sikwan. Mereka berdua mengeluh kepada Chun Giok, menyatakan bahwa mereka lelah sekali, maka terpaksa mereka lalu menyewa kamar di sebuah rumah penginapan di kota itu. Mereka bertiga tidak menarik perhatian karena Siok Eng menyamar sebagai pria dan ia tampak sebagai seorang pemuda remaja yang tampan. Menjelang tengah malam, Chun Giok mendengar suara derap kaki banyak kuda di depan rumah penginapan, lalu terdengar orang bercakap-cakap lantang. Dari percakapan itu, Chun Giok maklum bahwa mereka adalah pasukan yang datang dari Lan Hui, yang bertugas melakukan pengejaran terhadap Siokan dan Siok Eng. Juga dia mendengar bahwa yang datang itu merupakan pasukan kecil terdiri dari enam orang jagoan yang hendak mencari bala bantuan dulu sebelum menangkap para buronan besok pagi-pagi. Mendengar semua ini, Chun Giok tetap tenang. Sama sekali dia tidak gentar menghadapi mereka. Biarpun dikeroyok puluhan orang prajurit Mongol, dia tidak merasa gentar. Akan tetapi, kalau dia teringat bahwa Siokan dan Siok Eng adalah orang-orang biasa yang lemah, dia merasa khawatir akan keselamatan mereka. Kalau dia besok menghadapi pengeroyokan banyak musuh, bagaimana dia dapat melindungi dua orang itu? Dia cepat mengambil keputusan. Dikemasinya barang-barang bawaannya, kemudian dia keluar dari dalam kamarnya melalui jendela dan di lain saat dia sudah melompat ke atas genteng rumah penginapan itu. Dia memperhitungkan bahwa dia berada tepat di atas kamar yang ditiduri Siokan yang bersebelahan dengan kamar Siok Eng. Dibukanya genteng dan setelah mematahkan beberapa batang kayu penyangga genteng, dia melompat turun ke dalam kamar yang gelap itu. Dengan pengerahan ginkeng, ilmu meringankan tubuh, dia dapat tiba di lantai kamar tanpa mengeluarkan suara. Ketika dia melangkah, biarpun sudah berhati-hati, karena kamar itu gelap, kakinya tertumbuk bangku hingga menimbulkan suara, walaupun cepat dia memegang bangku itu sehingga tidak sampai terguling. Siapa terdengar suara menegur. Berdebar rasa jantung dalam dada Cun Giok ketika dia mendengar suara itu. Suara Siok Eng. Dia telah keliru memasuki kamar gadis itu. Padahal sebetulnya dia ingin memasuki kamar Syokan. Dia menjadi bingung dan malu sekali. Akan tetapi mengingat akan pentingnya hal yang harus dia sampaikan kepada ayah dan anak itu, terpaksa dia memberanikan diri dan menjawab lirih. SSTT. Nona Siok, harap jangan ribut. Eh. Engkau. Giyoke, kakak Giyoke. Engkau, mau apa dan, bagaimana dapat masuk ke sini? Gadis itu berbisik dengan suara gemetar. Di dalam kegelapan itu Cun Giok dapat membayangkan betapa gadis itu menggigil ketakutan. Dia tersenyum dan mukanya terasa panas saking malunya. Aku turun dari atas genteng. Nona, jangan salah sangka dan maafkan, aku kira ini kamar ayahmu. Ketahuilah, ada bahaya besar mengancam. Para pengejar dari lanhawi datang hendak menangkap kita. Ahaha. Jangan takut, cepat engkau berkemas dan keluar dari kamar ini, jangan sampai terlambat. Gadis ini bingung sekali. Ia hendak turun dari pembaringan, akan tetapi mengingat bahwa ia hanya memakai pakaian dalam, ia tidak jadi turun. Koko. Ya, kenapa? Engkau keluarlah dulu. Keluar. Mengapa? Cepatlah berkemas, Nona, tiada waktu untuk menunda. Cun Giok mendesak. Aku, aku hendak memakai pakaian dulu, ku maksud, pakaian laki-laki. Sukar sekali bagi Siok Eng untuk mengatakan bahwa ia hanya mengenakan pakaian dalam sehingga ucapannya menjadi kacau tidak karuhan. Cun Giok tersenyum dan merasa lucu. Ayah, Nona, di tempat begini gelap, melihat hidungku sendiri pun tidak tampak, mengapa engkau takut? Biarpun aku berada di sini, aku tidak dapat melihatmu. Cepatlah. Terdengar gadis itu menghela nafas berulang-ulang, kemudian terdengar berkerseknya pakaian yang dikenakan secara tergesa-gesa sehingga bahkan memperlambat karena beberapa kali ia salah pakai dan terbalik. Akhirnya Siok Eng mengeluarkan nafas lega. Sudah selesai, Gioko, katanya lirih. Buntalan pakaian sudah dibawa? Sudah. Nah, sekarang harap engkau tenang, Nona. Aku terpaksa akan memondongmu dan melompat keluar melalui jendela. Apa Siok Eng terlupa saking kagetnya sehingga suaranya keras dan terdengar suara berdebok karena buntalan yang dipegangnya terlepas dan jatuh ke atas lantai. Dengar baik-baik, Nona. Kita harus pergi dari tempat ini secara semunyi dan jangan sampai ada yang tahu. Oleh karena itu, aku harus membawamu melompat naik ke atas genteng dan lari keluar kota secara diam-diam. Ahaha, apa engkau, bisa? Percayalah dan kau lihat saja nanti. Sudah siapkah engkau? Tapi, tapi, ah, bagaimana ini, Koko? Aku malu. Bagaimana kalau ada orang melihat? Nona Siok Eng, ini bukan main-main. Mengapa harus malu? Pula, siapa yang akan ria lihat di tengah malam begini? Apa engkau ingin kita terkepung dan tertangkap? Baiklah, akan tetapi, biar ku nyalakan lilin dulu. Begini gelap. SSTT, jangan. Kalau dinyalakan akan mendatangkan kecurigaan orang. Pula, bukankah kalau terang engkau menjadi lebih malu? Gadis itu menarik napas panjang, agaknya sukar sekali baginya untuk mengambil keputusan. Siapa orangnya yang tidak akan malu kalau hendak dipondong seorang pemuda? Baiklah, Giyoko, katanya akan tetapi. Hampir ia menjerit dan cepat ia menarik kembali tangannya yang tadi digerakkan ke depan dan di dalam kegelapan itu, tangannya tanpa disengaja meraba, muka sumacun Giyok. Pemuda ini juga hampir tidak dapat menahan kegelian hatinya, hampir dia tertawa. Akan tetapi dia dapat menahan perasaannya menghadapi gadis yang dianggapnya lucu ini. Maaf, Nona Siok. Eh, Giyoko, mengapa engkau menyebut aku Nona? Kalau begitu, aku akan menyebutmu tuan gadis itu menjelah. Habis harus menyebut apa? Aku menyebutmu Koko, kakak. Tentu engkau tahu sepatutnya menyebut aku apa. Ah, baiklah, Engmoy, Adi Eng. Sekarang bersiaplah engkau, aku akan memondongmu katanya dan tiba-tiba Siok yang merasa dirinya telah dipondong oleh lengan yang amat kuat. Lebih hebat lagi, ia merasa tubuhnya terayun ketika pemuda itu melompat keluar dari jendela yang telah dibukanya. Bagaimana di dalam kegelapan pemuda itu dapat bergerak demikian leluasa dan cepat? Dan bagaimana pemuda yang kelihatannya begini lemah lembut, ternyata kini dapat memondongnya dengan mudah dan dapat melompat sedemikian cepatnya? Siok yang merasa heran bukan main, akan tetapi di samping keheranannya, juga timbul perasaan lain yang aneh dan membuatnya kagum, tersipu malu dan jantungnya bergelebar. Akan tetapi setelah Chun Giok melompat ke atas genteng dan membawanya berlari secepat terbang, gadis itu memejamkan matanya. Berkali-kali ia berbisik. Koko, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Tidak mimpi kahaku? Engkau melompat ke atas genteng. Engkau, engkau bisa terbang akan tetapi di dalam hatinya, gadis ini semakin kagum dan tertarik. Koko, engkau, engkau hebat, katanya setelah Chun Giok menurunkannya di luar kota, di bawah sebuah jembatan tinggi agar kalau kebetulan ada orang lewat di tengah malam itu, tidak akan kelihatan. Moi-moi, engkau tunggulah sebentar di sini. Aku akan pergi menjemput tayahmu, setelah berkata demikian, sekali berkelebat lenyaplah tubuh Chun Giok dari depan Siok Eng. Hebat, dia hebat, dia pendekar, gadis itu duduk di atas sebuah batu dan melamun. Kalau saja pikirannya tidak penuh oleh bayangan Chun Giok, tentu ia akan merasa takut dan ngeri ditinggal seorang diri di tempat yang sunyi dan gelap itu. Seperti yang dialami Siok Eng, Siok kan juga terheran-heran dan kagum bukan main ketika Chun Giok membawanya keluar kota pada tengah malam itu. Kini barulah ayah dan anak itu tahu bahwa pemuda lemah lembut yang tampaknya seperti seorang kutu buku itu ternyata memiliki kepandayan yang amat hebat. Di dalam hatinya, Siok kan merasa bahagia sekali karena kini dia membayangkan bahwa puterinya akan terlindung selama hidupnya sebagai istri pemuda yang amat lihai ini. Demikianlah, seperti telah diceritakan di bagian depan, Siok kan menyampaikan keinginan hatinya menjodohkan Siok Eng dengan Chun Giok dan diterima baik oleh Suma Tiang Bun sebagai guru dan orang tua pemuda itu. Suma Tiang Bun dan Suma Chun Giok tidak tinggal lama di rumah mantu Siok kan disantung. Mereka hanya tinggal sehari di situ. Untuk tanda ikatan jodoh, Suma Chun Giok menyerahkan sebatang pedang yang biasanya dihasminyikan di balik baju luarnya. Sedangkan Siok Eng menyerahkan sebuah perhiasan tusuk sanggul perak berukir daun pohon yang liu, cemara, yang biasanya ia pakai di sanggul rambutnya. Kemudian berangkatlah kakek dan pemuda itu meninggalkan Chin Yang, kota di Provinsi Santung di mana kini Siok kan tinggal menumpang di rumah mantunya. Suami dari anak sulungnya. Biarpun semenjak kecil Chun Giok sudah menganggap payah kepadanya, namun Suma Tiang Bun bukanlah seorang yang mementingkan diri sendiri. Setelah Chun Giok berusia 15 tahun, dengan terus terang dia menceritakan riwayat anak itu. Tunggulah 3 tahun lagi, anakku. 3 tahun lagi, setelah semua kepandai yang kukau kuasai, kita bersama akan menyelidiki siapa sebenarnya ayahmu dan mengapa pula ibumu yang malang nasibnya itu hanyip di sungai Huai. Kemudian, setelah tiba saat yang telah dijanjikan itu, Suma Tiang Bun mengajak Chun Giok pergi untuk mulai menyelidiki siapa ayah kandung pemuda itu. Dalam perjalanan inilah mereka melihat peristiwa yang menimpa keluarga Siok sehingga guru dan murid itu selain membasmi kejahatan Bong Kong Chu dan kaki tangannya, juga menyelamatkan Siok kan dan putrinya. Ketika Siok kan mengusulkan perjodohan, Suma Tiang Bun menyetujuinya. Hal ini bukan hanya karena dalam penilaiannya, Siok Eng cukup cantik jelita dan baik budi pekertinya, melainkan juga dia dapat menduga bahwa anak angkatnya itu agaknya tertarik kepada Siok Eng. Selain itu, dia ingin agar anak angkatnya itu tidak mudah terpikat oleh kecantikan wanita lain dan selalu ingat bahwa dia telah bertunangan dan kelak harus kembali ke santung menjemput calon istrinya. Kakek ini khawatir kalau anak angkat atau murid yang amat dikasihinya itu kelak akan menjadi seperti ia, memujang seumur hidup. Pula, dia diam-diam berharap untuk mendapat kesempatan menimang seorang cucu. Sejak zaman dahulu, biarpun kerajaan demi kerajaan jatuh bangun dan berganti-ganti, sebuah hal yang agaknya sudah membudaya dan yang mencemaskan rakyat, selalu terjadi dan terulang. Setelah bala tentara Mongol menduduki Tiongkok, hal ini bahkan makin sering terjadi. Peristiwa yang selalu mencemaskan hati rakyat itu adalah pengumpulan dan pemilihan siuli, gadis cantik, untuk dijadikan pelayan atau dayang istana yang sesungguhnya tiada lain adalah menjadi pengisi haram istana kaisar atau para pangeran. Pasukan pengawal istana yang dipimpin seorang perwira tinggi ditugaskan untuk mengumpulkan siuli. Mereka mencari gadis-gadis cantik di kota dan dusun. Masih baik nasib gadis putri orang kaya yang dapat menyelamatkan gadisnya dengan kera menyogok komandan pasukan. Mereka yang tidak mampu menyogok, terutama gadis-gadis dusun, sama sekali tidak berdaya. Mereka akan dibawa oleh pasukan itu entah kemana. Alasannya memang gadis itu dibutuhkan oleh istana kaisar, akan tetapi kenyataannya, banyak yang tidak sampai ke istana kaisar, melainkan dijual kepada para bangsawan, pangeran, atau hartawan yang mampu membelinya dengan harga tinggi. Pasukan istana yang menerima tugas mengumpulkan siuli tentu saja tidak jalan sendiri mencari kemana-mana. Bagi mereka mudah saja. Komandan pasukan, seorang perwira tinggi tinggal menghubungi para kepala daerah dan memesan kepada mereka. Di kota A memesan 10 orang gadis cantik, di kota B 10 orang pula, demikian seterusnya di kota-kota dan dusun-dusun lainnya, seperti orang memesan domba-domba gemuk saja. Dan bagaimana kera kerja para pembesar setempat yang menerima pesanan itu? Tentu saja mereka tidak mau menyianyikan kesempatan yang amat baik ini, kesempatan untuk menambah simpanan selir muda yang cantik dan menambah isi peti uang mereka. Mereka ini memeras uang, merampas gadis orang, semua dilakukan dengan dalih yang amat kuat, yaitu atas nama kaisar yang ingin mengambil gadis yang terpilih itu sebagai siuli. Tidak dapat disangkal bahwa terdapat banyak di antara gadis-gadis itu maupun orang tua mereka, yang mengajukan diri secara sukarlah. Banyak gadis yang bahkan ingin sekali diterima menjadi siuli, karena memang harus diakui bahwa kedudukan siuli atau dayang istana bukanlah kedudukan yang tidak enak. Kalau awak sedang mujur ada harapan mereka sebagai bunga-bunga yang sedang mekar itu dipetik oleh kaisar dan menjadi selir resmi yang tercinta. Atau setidaknya, oleh kaisar mereka akan dihadiahkan kepada seorang pembesar yang berjasa dan menjadi selir pembesar itu. Bagi orang tua yang metu duitan tentu saja hal ini pun amat diharapkan dan disukai, karena anaknya mungkin akan menjadi sumber ruang dan kehormatan.